Intro Inilah kondisi bangkai paus biru yang terdampar di perairan asahan. Sebelumnya, berulang kali paus tersebut digiring oleh nelayan setempat bersama Polri dan TNI ke Laut Lepas agar dapat hidup. Namun akhirnya, paus langka tersebut mati. Forkopimda Asahan dan Tanjung Balai dengan menggunakan perahu nelayan langsung menuju ke bangkai paus tersebut. Dalam kunjungan Forkopimda Asahan dan Tanjung Balai ini, pihak pemerintah berencana untuk memusiumkan bangkai paus, tetapi belum bisa dipastikan. Diketahui bangkai paus mempunyai panjang 14 meter dan berat diperkirakan mencapai 20 ton. Saat ini pemerintah masih menunggu kedatangan pihak dari museum untuk mengambil mamalia raksasa tersebut. Ya kita ya, karena ini kan semacam apa ya, bagi kita langka ya disini. Ini kan terdampar, jadi jangan sampai nanti walaupun dia sudah mati, ya supaya jadi kenanganlah sama kita. Ini nanti kita akan datang dari museum ya, sesuai dengan informasi dari kepala desa. Ini nanti kita tunggu nanti mau dijadikan apa, yang jelas ini sekarang kondisinya sudah mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Ya jangan sampai nanti gara-gara dia ini ada terjadi apa namanya, virus-virus yang menyebar sehingga menimbulkan penyakit. Jadi nanti kita harapkan dengan datangnya tim dari museum, ya tentu ini bisa di, apa namanya, diawetkan atau juga kemana lah ya. Jadi awal mulanya ini kami menerima informasi dari nelayan dan Pak Kades Silobaru. Ini sudah dua kali paus ini kita coba evakuasi, kita kembalikan ke tengah lagi. Jadi para nelayan, bantu TNI Pori, termasuk dari Kodim dan dari anggota Lanal juga kemarin sudah mencoba. Dua kali kita coba evakuasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tri Brata.